Pemirsa, Anda menyaksikan headline news harian Rakyat Sosial hari ini edisi 11 April 2023. Bersama saya Nita Wahyuni, inilah informasi selengkapnya. Kabar utama Endor Sang Eksekuter, Partai Politik Ancang-Ancang akan menyiapkan figur baru kepemimpinan kabupaten kota yang tak jauh-jauh dari kepemimpinan kepala daerah sebelumnya, mulai dari istri, anak, saudara, hingga keterabat terdekat. Hal ini akan memunculkan dinasti politik, yang tentunya akan memicu pro dan kontra di masyarakat. Kabar terkini juga datang dari Timsel Komisioner KPU. Timsel Komisioner loloskan calon bermasalah. Dua dari nama calon komisioner yang lolos adalah calon yang sebelumnya mendapat sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Timsel mengaku tidak tahu karena tidak dapat memeriksa satu persatu dari rekam jejak calon komisioner. Sejumlah pihak menyayangkan dan meminta agar tim seleksi lebih selektif dalam menyiapkan calon komisioner KPU. Berita terakhir, Wapres Ma'ruf Amin tak sempat lepas jenazah. Wapres Ma'ruf Amin dan istri tiba di rumah duka setelah prosesi pemakaman Muhammad Rapsel Ali selesai. Wapres Ma'ruf Amin disambut oleh Ayahanda Almarhum dan juga Basli Ali yang juga merupakan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dan Wali Kota Makassar dan Ipomanto. Sebelumnya, Muhammad Rapsel Ali telah disemayamkan dengan upacara militer sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa beliau selama hidupnya untuk negara. Demikian headline news Harian Rakyat Sosil hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca di media cetak Harian Rakyat Sosil atau mengunjungi website harianrakyatsosil.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih.